Anyway, kita beralih ke informasi selanjutnya. Kali ini ada pengantin baru nih. Raffi dan juga Gigi baru saja mengadakan syukuran bersama sejumlah anak yatim. Ya, acara ini digelar dalam rangka pembubaran panitia pernikahan mereka. Pasangan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina atau Gigi kemarin baru saja mengadakan acara syukuran bersama sejumlah anak yatim sekaligus pembubaran panitia pernikahan mereka. Menurut keduanya, acara tersebut merupakan bentuk terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan menyukseskan hari bahagia mereka beberapa waktu lalu. Jadi hari ini kebetulan di Tebet di rumahnya Gigi. Ada acara syukuran, syukuran kecil-kecilan sama keluarga, sama Rans, kan si Raffi Ahmad dan Nagita. Ada juga Raffi Ahmad, terus juga tadi ada pengajian juga, sama ada anak yatim di sini. Ya, syukuran lah, kita syukuran. Kemarin kan habis selesai acaranya. Terus juga ada pembubaran panitia di sini, acara resepsi yang kemarin. Hari ini ada pembubarannya sambil kita juga mengucapkan terima kasih sama semua panitia yang udah dibantu. Kebetulan juga hari ini kita, istilahnya ini kan hari Minggu ada satu muharam ya? Sepuluh, sepuluh muharam. Sepuluh muharam besok. Ya, tanggal 9 sama tanggal 10 muharam itu, ya alangkah baiknya kalau kita bersedekat juga. Bersedekat sih setiap hari harusnya ya, sama anak yatim. Setelah menikah tentu banyak sekali mimpi yang ingin mereka wujudkan bersama. Maka dari itu keduanya tak mau ketinggalan untuk memanfaatkan momen baik tersebut dengan meminta doa khusus untuk rumah tangga mereka ke depannya. Justru tadi kita datang ke sini agak terlambat, tadi pengajiannya udah mulai gitu. Ya, doanya sih mudah-mudahan ke depannya aku sama Gigi dilancarin. Ya, rezekinya bertambah. Bukan buat kita berdua aja, bisa buat banyak orang. Terus apalagi sih? Cepat punya anak katanya gitu. Beneran? Udah punya anak lho. Kita doanya aja mudah-mudahan lancar untuk ke depan. Di akhir tahun dan di awal tahun ke depan. Nah, ini dia nih. Ini dia nih. Pengantin baru yang kemarin menyita banyak sekali perhatian ya. Iya, fenomenal banget ya. Yang bikin jalanan sepi loh. Pas proses mereka tuh semua nonton di rumah. Tapi antriannya di hotelnya, di Ritz Carltonnya ya kan. Berjam-jam berdiri untuk nyalamin. Tapi itu kebahagiaan yang diungkapkannya lewat pernikahannya yang luar biasa ya kan. Itu satu pengalaman yang luar biasa juga hadir di pernikahan Raffi Ahmad kemarin ya. Gimana pengalamannya? Jadi memang itu bener-bener kita dikasih akses card kan. Dalam undangan itu ada satu akses card. Akses card ini buat berdua gitu. Jadi bisa bawa pendamping. Gak bawa siapa, Dev. Gak bawa siapa-siapa sih. Gak bawa kucing kamu, Louis. Gak bawa siapa-siapa. Jadi sendiri aja itu akses cardnya. Jadi pas masuk gitu kan. Kode banget. Itu ini ya antriannya itu panjang banget. Tapi yang luar biasa kenapa? Karena antriannya itu begitu rapi. Begitu tertata. Karena memang mereka bener-bener. Iya, flow-nya begitu bagus. Karena memang panitanya juga begitu profesional kan. Jadi memang mereka antriannya walaupun panjang. Orang-orang tetap sabar untuk mengantri. Untuk bersalaman dengan Raffi Ahmad. Ingin mengantarkan doa buat kedua pasangan ini ya kan. Apalagi memang banyak di. Maksudnya idolanya banyak. Ini banget ya. Fansnya banyak banget yang mengidolakan si Raffi dan Nagita. Mudah-mudahan juga jadi keluarga yang bener-bener langgeng. Harmonis terus. Amin ya. Amin. Yang terbaik untuk keluarga mereka.